Halo Cinephile, apa kabar kalian? Semoga sehat terus ya, walaupun di tengah pandemi yang tidak kunjung berakhir. Kali ini, Movie Rastis mau ceritain lanjutan dari film The Croods, dengan judul The Croods A New Age. Dan untuk kalian yang belum nonton rangkuman film yang pertama, bisa banget nih di klik pojok kanan atasnya. Oke, langsung aja, gak banyak basa-basi. Yuk Movie Rastis ceritain. Melanjutkan film sebelumnya, film ini dibuka oleh masa lalu Gai, yang harus kehilangan keluarganya. Semenjak saat itulah, dia melakukan perjalanan untuk menemui hari esok, dan mengikuti cahaya seperti yang dikatakan oleh orang tuanya. Bulan demi bulan pun ia lewati. Hingga akhirnya, ia bertemu dengan Eve, juga keluarganya. Semenjak saat itu, mereka semua melakukan perjalanan bersama, untuk menemukan tempat yang disebut hari esok. Setiap rintangan, mereka lalui bersama. Dan hal itu juga dibarengi oleh hubungan Eve dan Gai yang makin dekat dan saling mencintai. Ya, intinya, berasa dunia milik berdua deh. Singkat cerita, Grock khawatir dengan hubungan anaknya dengan Gai, karena membuat mereka menjadi pasif. Ia pun ditenangkan oleh istrinya, Uga. Uga menjelaskan, kalau kas maran adalah hal wajar, dan kelak, mereka juga akan membuat kawanannya sendiri. Namun sayang, Grock masih percaya kalau Eve tidak akan meninggalkan keluarganya. Pada malam hari, Gai mencoba mengajak Eve untuk tinggal bersama berdua tanpa keluarganya. Dan diiyahkan oleh Eve. Grock yang diam-diam mendengarkan obrolan, sontak menjadi kepikiran. Dia pun pergi keluar dan seperti melihat sesuatu. Kesokan paginya, Tang seperti biasa, bermain lempar kayu dengan adik dan peliharaannya. Tapi mereka langsung kembali dengan panik. Uga langsung nyuruh keluarganya waspada dan membentuk formasi pembunuh. Ternyata itu adalah Grock. Dia yang kelihatan excited juga nyuruh ngikutin dirinya ke sebuah tempat. Setelah sampai di tujuan, mereka begitu takjub dengan sebuah dinding besar. Grock yang berhasil menjembul temboknya, makin membuat keluarganya takjub, karena begitu banyaknya makanan di sana. Tanpa basa-basi, mereka semua pun langsung seperti menjadi zombie yang kelaparan. Setelah semua kenyang, Grock melihat buah pisang yang indah dan menggoda. Jadi pisang ini adalah makanan terenang menurut Grock. Dia pun langsung mencoba mengambilnya. Tapi ternyata itu adalah jebakan, yang membuat mereka sekeluarga terperangkap. Tak lama berselang, ada yang menghampiri mereka. Nah, dua orang ini sadar kalau yang terjebak adalah manusia. Mereka pun langsung melepasnya, dan memperkenalkan diri mereka dengan nama keluarga Bederman. Tanpa terduga, Guy dan keluarga Bederman saling mengenal. Keluarga Bederman pun langsung mengajak mereka semua ke rumahnya, yang membuat Guy begitu kagum. Jadi, keluarga Bederman ini adalah keluarga yang sudah modern ya. Tak lupa, mereka juga mengenalkan putrinya bernama Dawn, yang juga adalah teman kecilnya Guy. Mereka langsung terlihat akrab. Ip juga senang, karena dia akhirnya punya teman perempuan. Kemudian, Grock mencoba mengambil pisang lagi, tapi tidak diizinkan oleh Phil. Dia bilang kalau mereka semua bisa makan apa saja di sini, kecuali pisang, tanpa memberi sebuah alasan. Setelah itu, mereka diberi satu kamar per orang. Hal itu membuat Grock kecewakan, karena moto dia yang ingin selalu bersama dengan keluarganya. Terus, masing-masing dari mereka menikmati kamarnya. Sang dengan jendelan yang diibaratkan dengan TV, adiknya, juga neneknya. Namun, berbeda dengan Grock, dia terlihat kesepian. Dia pun membangunkan Uga sambil mengeluh. Kalau dia kesepian, dan tidak suka sistem kamar terpisah ini. Lalu, Uga menenangkan Grock, dengan bilang kalau Grock harus coba membuka peluang. Jangan terlalu menutup diri. Di sisi lain, keluarga Bederman ternyata tidak suka dengan keluarga Grock, karena kebarbarannya. Mereka pun berniat untuk menyingkirkan keluarganya. Tidak cuma itu, mereka juga berniat merebut Guy dari keluarga Grock, dan menjedohkannya dengan Don. Keesokan harinya, mereka pun langsung menjalankan misinya dengan membuat Guy dan Don menghabiskan waktu bersama, atau kasarnya dipaksa PDKT. Sambil melakukan kegiatan bersama, Guy kagum dengan alat yang keluarga Bederman punya. Di sisi lain, Ip yang juga sudah bangun langsung bertemu ayahnya. Di sana Grock juga kesal, karena tempat modern ini merubah semua orang. Seperti terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing, Ip juga kaget dengan perubahan Guy, yang berdandan menyerupai keluarga Bederman. Ip yang mulai merasakan perubahan Guy, membuat dia merenung di atas rumah. Tak lama, Don menghampiri Ip. Di sini, Don begitu kagum dengan luka yang dipunya oleh Ip. Lalu, dia pun langsung menunjukkan semua lukanya, sampai kaki kacangnya. Yang padahal, keluarganya gak ada yang tahu. Don iri kan, karena keluarganya gak ngizinin dia buat ngelakuin hal berbahaya. Sampai-sampai, di sekeliling rumah tuh dibuatin tembok, yang bertujuan membuat Don aman. Di sini Ip sadar, kalau tempat ini adalah penjaranya Don. Sama seperti dia dulu, yang tidak diizinkan keluargoa saat malam hari. Kemudian, Ip langsung ngajak Don berpetualang keluar tembok. Don begitu senang, dan ketagihan. Di sisi lain, Grock diajak ke sebuah tempat rahasia oleh Phil. Di sepanjang jalan, dia cerita, awal mula tempat ini adalah tempat yang tandus. Namun, dengan kepintaran Phil, dia mengambil semua sumber air di gunung, dan mengalirinya ke tempat ini. Lagi-lagi, Grock mencoba mengambil pisang, tapi tetap tidak diizinkan Phil, tanpa diberi alasan pula. Nah, di saat yang sama, Uga yang sedang beres-beres dihampiri oleh Hope. Hope memberi sebuah keranjang yang berisi perbekalan, dan ceritanya mah ngusir keluarga Uga secara halus. Uga bete dan tersinggung dong, dikira mereka bego kali. Di sisi lain, Don masih enjoy dengan segala keindahan dunia luar. Sampai akhirnya, mereka mengalami kecelakaan, dan membuat tangan daun terluka. Di gua khusus, Phil yang sedang mengobrol dengan Grock bilang, kalau tempat ini adalah tempat yang tidak diketahui oleh istri dan anaknya. Kayak tempat lari dari kehidupan sang ayah dan suami gitu. Phil juga memaksa Grock untuk menceritakan masalahnya. Sampai akhirnya Grock cerita kalau dia tidak nyaman di tempat Phil. Dia juga sangat khawatir dengan Ip. Dia takut Ip meninggalkan keluarganya hanya demi Guy. Phil yang tahu itu akhirnya memanfaatkan situasi. Dia membujuk Grock untuk meninggalkan Guy agar bisa berpasangan dengan daun. Mereka pun membuat kesepakatan. Sepulang dari sana, Grock langsung menemui istrinya dengan pakaian menyerupai keluarga Bederman. Terus Uga yang masih bete dengan kejadian tadi siang, langsung aduk ke gerak dan cerita semua kejadian yang dialami. Di situ Grock langsung sadar kalau Phil juga manfaatin dirinya. Grock langsung murka dong. Tapi istrinya bilang kalau mereka harus fokus dan turunin amarah dulu buat bawa Guy pergi juga. Ip dan daun yang sudah kembali ke rumah dipergoki oleh Guy. Guy langsung negur Ip tuh. Apalagi setelah dia tahu kalau tangan Don disengat oleh lebah. Guy marah ke Ip dan bilang kalau Don itu berbeda. Don bukanlah gadis gua. Sontak hal itu membuat Ip makin sakit hati. Guy yang lagi bawa Don diem-diem ketahuan. Mereka pun mau gak mau gabung kan. Ip juga datang dengan tingkah anehnya yang gadis gua banget. Di situ Phil juga mulai ngasih tahu kesepakatan dia dengan Grock yang mau nyingkirin Guy. Grock yang kesal karena dimanfaatkan dan dipojokkan juga ngasih tahu rahasia Phil yang punya tempat persembunyian. Keadaan pun makin memanas. Ditambah tangan Don juga ketahuan. Akhirnya semua orang saling menyalahkan satu sama lain. Hingga berujung dengan perdebatan Ip dan Guy. Ip yang merasa tidak cocok dengan tempat ini mengajak Guy untuk pergi. Tapi Guy malah bilang kalau tempat ini adalah hari esok yang dia impikan. Ip pun langsung pergi dengan rasa kecewa. Setelah itu ternyata Grock juga sudah memakan semua pisang di kebun mereka. Sontak Phil kaget dan panik. Ia pun langsung pergi ke sebuah tempat. Di sana Phil akhirnya cerita kalau pisang itu diberikan ke sebuah makhluk yang akan datang di setiap 100 bulan sekali. Yang mana pas banget bertempatan pada malam ini. Tapi ternyata makhluk itu cuma seekor monyet. Grock ngang-ngang abis di sini. Eh ternyata monyetnya ada banyak banget kan. Langsung deh mereka semua diculik sama para monyet. Keluarga mereka yang sadar kalau Grock, Phil, dan Guy diculik panik bercampur sedih. Kemudian Sandy yang bisa melacak kemana hilangnya Grock membuat mereka semua mau tidak mau pergi untuk mencari Grock dan lainnya. Nah di sepanjang jalan, Guy galau mikirin Ip. Sama halnya dengan Guy, Ip juga merasakan hal yang sama. Dah serem aja, sama-sama cinta tapi geng sih. Guy dan lainnya sudah sampai di sebuah jalan yang banyak hiu darat. Selang beberapa waktu, kawanan Uga juga sudah sampai. Namun terjadi perdebatan deh di sini antara Hope dan Uga yang membuat mereka akhirnya jatuh ke sungai. Grock, Phil, dan Guy yang sudah sampai di markas monyet langsung bertemu dengan ketua adatnya monyet. Guy yang ngerti bahasa monyet tinju langsung coba ngobrol dengan ketua monyet. Diceritakanlah, jadi pada masa lalu tempat ini adalah tempat yang indah dan subur. Namun setiap bulan purnama, ada monster yang selalu mengambil pisang yang sudah mereka semua kumpulkan. Ibarat persembahan gitu. Hingga akhirnya, air yang sudah tidak mengalir membuat daerah ini kering. Tapi monster itu selalu datang dan tetap mencari pisangnya. Phil pun keceplosan, kalau ternyata dialah yang ngebuat air di daerah mereka kering. Hal itu pun membuat para monyet marah. Di sini, Phil mencoba melawan. Eh, tapi malah jadi ngajarin monyet yang bikin tombak dong. Di sisi lain, mereka yang sudah kehilangan jejak coba dibantu oleh sang nenek dengan menerbangkan peliharaannya. Ternyata bukan sembarang rambut loh itu. Hope yang muak dengan tindakan semua keluarga Crudes bikin dia ngatain semua anggota keluarga Crudes dan pergi lari. Tapi di jalan, dia kepleset dan jatuh ke sebuah goa. Dia yang sudah kejebak di sebuah es sadar kalau ada monster di situ. Untung saja ada Ip yang gak telat datang. Juga disusul oleh yang lainnya. Monsternya juga gak cuma satu kan. Tapi saat Don sadar kalau ada anak monster, ia pun nyuruh mereka semua nurunin senjata dan ngebiarin anak monster itu keluar. Bener saja, monster yang tadinya menyerang mereka malah gak jadi nyerang. Di sini dia sadar kalau tindakan agresif monster itu cuma rasa ingin melindungi anaknya. Sama halnya kayak manusia. Kadang mereka lupa kalau mereka terlalu posisif dengan anaknya karena saking sayang ke anak. Di tempat lain, peliharaan nenek udah nemuin tempat di mana Grug, Phil, dan Guy ditangkap. Kemudian, Hope yang lihat kalau Ip lagi galau coba ngajak ngobrol anaknya. Ip cerita, dia punya banyak sekali luka. Tapi kenapa sakit hati itu lebih sakit dibanding sakit fisik yang bahkan lukanya aja gak kelihatan. Yap, luka fisik memang sakit. Tapi efeknya gak separah sakit hati yang kadang merubah manusia jadi gak berakal. Lanjut, sang ibu ngasih motivasi ke Ip. Kalau memang ada yang membuat kita sedih saat kehilangan, berarti hal tersebut juga patut untuk diperjuangkan. Jam tidur sudah tiba. Mereka semua melakukan kebiasaan tidur menumpuk lagi. Tapi Hope yang melihat itu sebagai hal aneh awalnya menolak untuk bergabung. padahal Ma udah keninginan tuh. Sampai akhirnya dia dipaksa untuk masuk ke dalam. Di sana, Hope akhirnya meminta maaf dengan semua kesalahan yang dia buat ke keluarga Grutz. Dan kerennya, Uga dan keluarga langsung menerima maafnya. Di tempat para monyet, terjadi perdebatan panjang antara Grug dan Pil. Mereka berdua saling ngasih tahu kesalahan mereka di keluarga masing-masing. Sampai pada klimaksnya, mereka berbarengan bilang kalau mereka ayah yang buruk. Uga yang melihat kejadian itu sadar kalau omongan itu bisa menjadi senjata. Dia pun langsung mengingat semua perkataannya ke Ip. Hope yang baru bangun membuat yang lainnya kaget bahwa betapa lebatnya rambut dia. Lalu, peliharaan sang nenek juga sudah pulang dan memberi tahu markas monyet. Sang nenek pun langsung memimpin kelompok mereka yang dinamain dengan Di tempat lain, Grug, Pil, dan Gai sudah diberi kostum oleh monyet untuk menjadi persembahan. Mereka pun akhirnya saling meminta maaf satu sama lain. Gai juga menyadari kalau ternyata hari esok yang dia cari bukanlah sebuah tempat melainkan teman hidup. Kemudian, sang monster pun muncul. Mereka bertiga mau dimakan. Tapi tiba-tiba keluarganya datang. Terjadilah pertempuran sengit dengan julukan baru mereka. Nenek disebut dengan Queen of Women. Ip sebagai Fireheart. Dawn sebagai Sister Sunset. Uga sebagai Bloodhorn. Sandy sebagai Seeker. Thunk sebagai Thunk. Gak berubah ya dia. Dan Hope sebagai Barkwater. Grok, Guy, dan Phil yang coba dimakan oleh sang monster mampu diselamatkan oleh Wig Nenek. Mereka juga mampu membawa lari para pisang. Monster yang mengejar coba dialihkan oleh Ip. Tapi ada-ada aja deh. Grok sama Phil malah jatuh. Di sini Phil nyoba nyuruh Grok pergi kan. Tapi Grok gak mau. Akhirnya Guy yang melihat Ip terpojok panik. Lalu saat keluarga yang lain berhasil keluar bener aja. Gak ada yang tersisa dari keranjang. Malah Grok sama Phil yang muncul. Ternyata bener aja Guy mencoba menyelamatkan Ip. Di saat genting Guy akhirnya jujur tentang perasaannya. Sempet-sempetnya coba. Tempat pijakan mereka yang udah jatuh hampir aja bisa digapai sang monster. Untung yang lainnya ngebantuin dengan ngelempar batu. Ip punya ide buat ngejatuhin pijakannya. Ia pun langsung berusaha ngebakar pengikatnya. Setelah berhasil mereka langsung mesra-mesraan dong. Gak disangka monsternya masih hidup. Tapi untung aja yang dipegang tuh jari kelingkingnya Ip yang dari kacang. Hari berlalu mereka semua akhirnya kembali ke rumah pohon. Mereka juga merobohkan tembok yang berdiri. Di sini semua hidup berdampingan. Kedua keluarga para monyet dan yang lainnya. Eh tiga keluarga deh. Ip sama Gai udah nikah loh di sini. Semua hidup bahagia dengan kebersamaan. Dan film pun selesai. Nah itu dia lor cerita dari The Crude's A New Age. Kami sendiri gak ekspek sih kalau filmnya sebagus ini. Kami begitu kagum. Banyak banget loh pesan moralnya di film ini. Kayak gimana cara kita menyikapi perbedaan, cara parenting yang baik, modernisasi yang membuat kita menjadi individualis, dan masih banyak lagi deh. serta bagian yang paling menarik adalah filmnya ini kocak banget. Parah. Menurut kamu gimana? Komen-komen dong. Movie Rastis mau ngucapin terima kasih kepada kamu yang udah nonton video ini. Semoga kamu dapat terhibur dan bahagia selalu. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio. Sub indo by broth3rmax